Setelah kembali, Lin Long mulai mempelajari formula pil penguat ki level 2 dengan serius. Segera, 5 hari telah berlalu. Namun, selama 5 hari ini, Lin Long tidak berhasil menyempurnakan pil penguat ki tingkat 2. Pil penguat ki tingkat 2 jelas jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil penguat ki tingkat 1. Namun, meski dia belum memperbaikinya, Lin Long sudah memiliki beberapa pengalaman. Dia percaya bahwa dalam 2 hari ke depan, dia akan mampu menyempurnakan pil penguat ki level 2. Karena dia sudah menghafal formula pil penguat ki level 2, dia datang menemui Shen Xiaoying malam itu. Sebelum bertemu Shen Xiaoying, dia pertama kali bertemu dengan 3 pemuda sebelumnya. Pemimpin ketiga pemuda itu bernama Huang Jian. Begitu mereka melihat Lin Long, Huang Jian dan dua lainnya secara alami memberi tahu Lin Long tentang apa yang terjadi di kota Sing Wu hari ini. Lin Long secara alami meminta mereka untuk memilih poin utama. Setelah mendengarkan sebentar, Lin Long menganggup puas dan kemudian memberi mereka penawar pil serangan jantung 10 hari. Tentu saja, obat penawar seperti itu hanya bisa meringankan gejalanya. Dengan cara ini, ketiganya hanya bisa dengan patuh membantu Lin Long mengumpulkan informasi. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Long pergi menemui Shen Xiaoying. Kali ini, Shen Xiaoying tidak datang sendiri. Gadis muda lainnya datang bersamanya. Dia tampak seumuran dengan Lin Long, dan penampilannya juga sangat luar biasa. Melihat Lin Long berjalan keluar dari samping, Shen Xiaoying segera berkata, Saudari, ini saudara Lin. Dia berkata bahwa dia akan memberi kita pil penguat ki tingkat 2 secara gratis. Saat ini, Lin Long berpakaian alami seperti sebelumnya, mengenakan topi bambu. Bahkan ketika dia bertemu Huang Jian dan dua orang lainnya tadi, dia masih berpakaian seperti ini. Shen Xiaorong menyapa Tuan Muda Lin. Gadis muda itu membungkuk. Jelas sekali, dia adalah saudara perempuan Shen Xiaoying, Shen Xiaorong. Mengangguk, Lin Long langsung mengeluarkan formula pil penguat ki level 2 dari tangannya. Dia tidak punya niat lain. Dia hanya ingin membantu kedua saudara perempuannya. Terima kasih, Tuan Muda. Shen Xiaorong buru-buru mengambil formula pil dari Lin Long. Setelah memastikan bahwa itu adalah formula pil penguat ki level 2, dia membungkuk lagi untuk berterima kasih padanya. Kemudian, Shen Xiaoying mengeluarkan sekantong uang dan menyerahkannya. Saudara Lin, ada 37 ribu dolar Yongzu di sini. Awalnya kami ingin mengambil lebih banyak, tapi sayang sekali kami kekurangan uang, jadi hanya ini yang kami punya. Kamu dapat mengambil koin-koin ini. Lin Long menggelengkan kepalanya. Karena dia tahu bahwa kedua wanita itu berada dalam situasi yang sulit, dia tentu saja tidak menginginkan sekantong koin ini. Meskipun kedua gadis itu juga bisa menyempurnakan pil kekuatan level 1, kemampuan mereka secara alami jauh lebih lemah daripada miliknya. Tentu saja, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang seperti dia. Tuan Muda Lin, itu tidak akan berhasil. Kami tidak bisa mengambil resep pil Anda begitu saja. Shen Xiaorong mengambil dompet dari tangan Shen Xiaoying dan memasukkannya ke tangan Lin Long. Xiaorong, tidak perlu bersikap sopan. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Shen Xiaorong. Shen Xiaorong masih ingin menyebarkannya, tetapi bagaimana dia, yang jauh lebih lemah dari Lin Long, bisa memindahkannya. Baiklah, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku permisi dulu. Saat dia berbicara, sosok Lin Long melintas, langsung melayang 7 hingga 8 kaki jauhnya. Shen Xiaorong tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berseru, Tuan Muda Lin, tunggu. Oh, apakah ada hal lain? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tuan Muda Lin, bisakah Anda membiarkan kami melihat wajah asli Anda? Shen Xiaorong bertanya. Kemudian, karena takut Lin Long salah paham, dia buru-buru menambahkan, Aku hanya takut aku tidak akan mengenalimu ketika aku melihatmu di masa depan dan kehilangan kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Benar, kakak Lin, mari kita lihat wajah aslimu. Shen Xiaoying juga berkata. Itu tidak perlu untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, sosok Lin Long bergerak lagi, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Melihat tempat di mana sosok Lin Long menghilang, Shen Xiaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak Lin benar-benar orang yang baik. Xiaoying, apapun yang terjadi, kita tidak bisa melupakan kebaikan Tuan Muda Lin. Desak Shen Xiaorong. Kakak, jangan khawatir, Xiaoying tidak akan lupa. Shen Xiaoying menganggup dengan berat. Mereka berdua tinggal lebih lama sebelum pergi. Lin Long secara alami kembali ke Akademi Xing Wu. Setelah kembali ke Akademi Xing Wu, dia secara alami mulai mempelajari pil kekuatan level 2. Di pagi hari dua hari kemudian, senyum puas muncul di wajah Lin Long. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, dia akhirnya menyempurnakan pil kekuatan level 2. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kemahirannya. Ketika kemahirannya meningkat, dia akan menjual pil kekuatan level 2 yang dia sempurnakan. Uang yang dia peroleh dari menjual pil kekuatan level 2 jelas jauh lebih banyak daripada uang dari pil kekuatan level 1. Selain pengalaman Yulin Long dalam memurnikan pil, serta kemauan spiritualnya yang jauh lebih kuat daripada orang lain, ia mampu menyempurnakan pil kekuatan Ki tingkat 2 dalam waktu yang sama dengan alkemis lain yang berspesialisasi dalam menjual pil tingkat 2. Pil kekuatan Ki. Dengan cara ini, dia secara alami akan mendapat lebih banyak. Alasan mengapa kehendak ilahi yang kuat memiliki efek seperti itu adalah karena tidak mudah lelah. Lin Long berencana menjual semua pil kekuatan level 2 yang dia sempurnakan di pasar. Alasannya sangat sederhana. Menjual barang di akademi hanya bisa ditukar dengan poin kontribusi. Namun, keadaan di luar berbeda. Menjual barang akan memberinya uang, dan uang bisa langsung ditukar dengan poin kontribusi di akademi. Meskipun menjual barang di akademi akan memberinya beberapa keuntungan, Lin Long tidak peduli dengan keuntungan itu. Dua hari kemudian, sebelum Lin Long dapat menjual pil peningkatan Ki level 2, dia menerima pemberitahuan bahwa akademi mengharuskan murid-murid baru untuk memburu binatang buas yang mengonsumsi batu energi tingkat 1. Masing-masing dari mereka harus membunuh setidaknya tiga binatang buas tersebut dan mendapatkan batu energi di dalamnya. Berdasarkan isi pemberitahuan tersebut, berburu binatang buas tersebut juga dianggap sebagai penilaian. Jika mereka tidak menyelesaikannya, itu akan mempengaruhi evaluasi mereka di masa depan. Lin Long sekarang adalah murid akademi Sing Wu, jadi dia tentu saja harus pergi. Dia tidak ingin menjadi istimewa. Keesokan paginya, dia dan murid baru lainnya dipimpin oleh Su Wu dan dua mentor lainnya ke pegunungan Sing Wu dekat kota Sing Wu. Pegunungan Sing Wu adalah pegunungan yang membentang di kota Sing Wu. Segera, lebih dari seratus orang memasuki pegunungan Sing Wu. Dalam perjalanannya, melalui obrolan dengan orang lain, Lin Long pun mengetahui alasan penilaian tersebut. Itu hanya karena akademi ingin mendapatkan batu energi level satu dalam jumlah besar. Oleh karena itu, mereka menemukan alasan untuk membiarkan para murid memburu binatang buas itu. Lagi pula, mereka tidak hanya bisa melatih diri mereka sendiri, tapi akademi juga bisa menghemat sejumlah uang secara langsung. Mengapa tidak? Pegunungan Sing Wu tepat di depan Anda. Anda akan bertemu dengan binatang buas yang mengonsumsi batu energi level satu di pinggirannya. Tentu saja, semakin dalam Anda masuk, semakin banyak binatang buas yang akan Anda temui. Namun, saya sarankan Anda melakukannya jangan masuk terlalu dalam, karena semakin dalam Anda masuk, semakin besar kemungkinan Anda akan bertemu dengan binatang yang lebih kuat, dan kecelakaan mudah terjadi. Jika Anda menemui bahaya, lepaskan kembang api peringatan yang sebelumnya diberikan kepada Anda. Dengan cara ini, kami akan dapat bergegas ke lokasi Anda sesegera mungkin. Tentu saja, jika Anda masuk terlalu dalam, saya khawatir kami bahkan tidak akan bisa melihatmu. Su Wu, yang berdiri di depan semua orang, berkata. Mentor Su Wu, bisakah kita membentuk tim dengan lebih banyak orang? Seseorang bertanya. Tidak ada batasan untuk penilaian ini. Pada akhirnya Anda akan bisa mengeluarkan tiga batu energi, kata Su Wu langsung. Apakah ada pertanyaan lain? Su Wu bertanya lagi. Tidak, kata semua murid serempak. Jika tidak, ayo kita berburu binatang buas itu, kata Su Wu. Segera, semua murid berjalan menuju hutan di depan. Adapun Lin Long, dia mengikuti kerumunan dan berjalan ke depan. Murid-murid ini pada dasarnya telah membentuk kelompok mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau membentuk kelompok saat ini. Mengingat kemampuan Lin Long, dia bisa dengan mudah mendapatkan batu energi level satu. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin bergabung dengan tim manapun. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi seseorang berjalan ke sisinya, dan berkata dengan sombong, Lin Li, ada apa? Apakah kamu dalam masalah? Tanpa mendongak, Lin Long tahu bahwa itu adalah Li Han, yang telah mencoba merekrutnya sebelumnya namun gagal. Li Han tentu saja merasa Lin Long sangat ingin bergabung dengan sebuah tim karena dia merasa lemah. Kesulitan, menurutku tidak, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Lin Li, apakah kamu masih keras kepala saat ini? Awalnya, saat aku melihatmu sendirian, aku ingin mengikatmu. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan mengganggumu lagi. Haha, mengira Lin Long keras kepala, Li Han dengan sombong mengucapkan kata-kata itu dan segera pergi. Li Han, kuharap kamu tidak menemuiku nanti. Kalau tidak, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Pemikiran seperti itu muncul di benak Lin Long. Karena Li Han memprovokasi dia seperti ini, dia tentu saja tidak keberatan memberinya pelajaran. Lagi pula, dia tidak membutuhkan banyak usaha. Meskipun mereka telah membentuk tim, kebanyakan dari mereka masih khawatir akan menghadapi bahaya jauh di pegunungan Singu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap berada di pinggiran. Lin Long, yang kuat dan memiliki kekuatan mental yang kuat, tentu saja tidak akan memilih untuk tetap berada di pinggiran. Daerah pinggirannya aman, tetapi hanya ada sedikit binatang buas di sana. Dengan begitu banyak orang di pinggiran, mungkin butuh waktu lama untuk bertemu dengan binatang buas yang memakan batu energi level 1. Makanya, Lin Long yang tidak mau membuang waktu langsung masuk. Lin Long tidak tahu bahwa di belakangnya, Li Han dan yang lainnya memperhatikan dengan cermat ke mana dia pergi. Melihat Lin Long masuk tanpa ragu-ragu, seseorang di samping Li Han mau tidak mau berkata, Saudara Han, orang itu benar-benar berani masuk. Mungkinkah Lin Li sangat kuat? Kata orang lain. Dia masih sangat muda, tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia. Saya rasa dia berpikir bahwa dia tidak akan bertemu dengan binatang buas yang kuat karena dia memiliki lebih banyak orang. Atau mungkin dia berpikir bahwa dia dapat memicu kembang api di tangannya untuk membiarkan mentor Su Wu dan yang lainnya menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Li Han berkata dengan dingin. Seharusnya begitu. Mendengar kata-kata Li Han, orang lain di sekitarnya hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, Saudara Han, haruskah kita mengikuti di belakangnya? Seseorang mau tidak mau bertanya lagi. Alasan mengapa mereka menanyakan hal ini adalah karena Li Han sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Lin Long. Di antara orang-orang ini, Li Han adalah yang terkuat dalam segala aspek. Oleh karena itu, orang-orang ini secara alami mengikuti jejaknya. 1372 Tapi bagaimana jika kita bertemu dengan binatang yang kuat? Seseorang bertanya dengan cemas. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika kita bertemu dengan binatang yang kuat, Lin Li akan menghadapinya terlebih dahulu. Kita dapat bertindak sesuai dengan situasinya. Bahkan jika kita bertemu dengan binatang yang kuat, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menghadapinya dengan begitu banyak orang. Apalagi di luar banyak sekali orang. Berapa lama Anda ingin menunggu di luar? Li Han mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan langka untuk memberi pelajaran pada Lin Long? Sebelumnya, dia ingin mencari kesempatan untuk berurusan dengan Lin Long, tapi dia belum pernah melihat Lin Long di luar untuk misi apapun. Saudara Han benar, melihat Li Han memiliki begitu banyak orang, yang lain menganggupkan kepala. Segera, mereka mengikuti di belakang Lin Long. Mereka secara alami menjauh darinya, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka akan ditemukan oleh Lin Long setelah beberapa saat? Mungkinkah Li Han sedang mencari kesempatan untuk berurusan denganku? Melihat kelompok Li Han yang mengikuti di belakangnya, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka tahu kelompok Li Han mengikuti di belakang mereka, mereka pasti akan menghindarinya. Meskipun kelompok Li Han tidak kuat, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka mengepung mereka, mereka harus membayar harga yang mahal meskipun mereka menang. Membayar harga di hutan berbahaya seperti itu berarti kematian. Namun, Lin Long berbeda. Kehendak ilahinya kuat, dan dia dapat memanfaatkannya jika dia mengetahuinya sebelumnya. Li Han, karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memberimu kesempatan. Lin Long terus berjalan maju dengan pemikiran itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbelok ke kiri. Dia tidak hanya berbelok ke kiri, tapi dia juga mempercepat. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Meskipun itu yang mereka katakan, Li Han dan yang lainnya tetap mempercepat dan mengikuti. Kecepatan mereka tidak secepat Lin Long, sehingga mereka dengan cepat kehilangan jejaknya. Saudara Han, anak itu sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Mereka tidak melihat bahwa kecepatan Lin Long lah yang berperan. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Long telah melepaskan mereka karena dia mempercepat lebih dulu. Ikuti dia, Li Han berkata sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia memimpin untuk mengejar Lin Long, dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Langkah kaki anak ini masih berat sekali. Artinya dia tidak memperhatikan kita. Jangan khawatir semuanya, kata Li Han sambil mengikutinya. Melihat jejak kaki Lin Long memang seperti yang dikatakan Li Han, orang-orang di sekitar Li Han secara alami menjadi lebih nyaman. Itu juga karena jejak yang ditinggalkan Lin Long sehingga mereka mengikutinya dari dekat. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long melakukan ini dengan sengaja? Setelah mengejar beberapa saat, tiba-tiba mereka berhenti karena mendengar auman binatang buas. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat Lin Long berlari di depan, diikuti oleh sekelompok serigala yang mengejarnya. Melihat serigala-serigala ini, ekspresi Li Han dan yang lainnya berubah drastis. Ini karena mereka jelas-jelas adalah binatang ganas yang telah menelan batu energi. Semuanya, besiaplah, Li Han dengan cepat berteriak. Segera, Li Han dan yang lainnya segera meminum pil energi tingkat satu. Setelah dia melihat dengan jelas kekuatan serigala liar ini, Li Han tidak bisa menahan nafas lega. Jangan khawatir semuanya, mereka semua adalah serigala liar yang hanya mengonsumsi batu energi kelas satu. Kami benar-benar mampu menghadapinya. Yang lain juga melihat kekuatan serigala liar ini, dan mereka segera menghela nafas lega. Pada saat ini, Lin Long dan serigala liar sudah bergegas ke depan mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menginjak papan kayu di tanah, dan menggunakan pantulan papan tersebut, dia melompat tinggi di atas kepala mereka, menyebabkan mereka langsung menghadapi sekawanan serigala liar. F. Chuck, Lin Li, kamu bajingan. Melihat Lin Long melarikan diri begitu saja, sekelompok orang mengumpat dengan marah. Mereka hanya mengira Lin Long beruntung, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu karena kekuatan Lin Long. Yang membuat mereka semakin marah adalah Lin Long, penghasut semua ini, sebenarnya duduk di atas batu di samping, menyelangkan kaki, dan memandang mereka. Lin Li, jangan terlalu sombong. Setelah membunuh serigala liar ini, inilah saatnya kami membuatmu berlutut. Li Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Cek-cek, Li Han, apa yang kamu katakan itu benar? Lin Long berkata dengan tenang. Tentu saja benar, hal ini membuat Li Han semakin marah. Karena itu masalahnya, maka aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Setelah mengatakan itu, Lin Long mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke kepala Li Han. Li Han menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi dua serigala liar di depannya, dan tidak menyangka sebuah batu tiba-tiba terbang ke arahnya. Dia yang terkuat, jadi wajar saja, dia harus berbagi beban dengan satu serigala liar lagi. Bang! Dengan suara pelan, batu itu langsung mengenai kepala Li Han. Lin Long telah menggunakan sebagian energinya dalam lemparan ini, sehingga secara langsung menyebabkan munculnya benjolan di kepala Li Han. Dipukul oleh Lin Long, Li Han secara alami terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Dia secara alami terganggu oleh apa yang dilihatnya, membiarkan serigala liar mengambil kesempatan untuk menggigit lengannya, langsung menggigit sepotong daging. Untungnya, dua orang di samping melihat situasinya tidak baik, dan datang menyelamatkannya. Kalau tidak, serigala liar kedua pasti akan menggigit lehernya. Setelah mengatur nafas, Li Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah, Lin Li. Apa yang kamu lakukan? Cek-cek, kamu baru saja mengatakan ingin berurusan denganku. Untuk mencegah hal itu terjadi, tentu saja aku harus mengambil kesempatan untuk berurusan denganmu, kata Lin Long dengan tenang. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi, kenapa kamu masih mau berurusan denganku. Bagaimana Li Han bisa menundukkan kepalanya? Dia mengertakan gigi lagi dan berkata, tunggu saja, tunggu sampai aku selesai. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, suara lain datang dari belakang, dan kemudian, sebuah batu menghantam kepalanya dengan kejam. Meski sudah bersiap, kekuatan batu ini jelas lebih kuat dari sebelumnya, bahkan membuatnya sedikit pusing. Pusing semacam ini membuat serigala liar ini memanfaatkan kesempatan untuk menggigit lengan kanannya. Untungnya, dia menghindar dengan cepat kali ini, jadi hanya lengan bajunya yang tergigit, atau kedua lengannya akan terluka. Masih ingin berurusan denganku sekarang. Lin Long tertawa lagi. Ingin, ingin adikmu. Beraninya Li Han mengumpat dengan keras. Dia hanya bisa dengan marah mengatakan itu di dalam hatinya. Melihat Li Han tidak berbicara, Lin Long memandang yang lain, dan berkata, bagaimana dengan kalian, apakah masih ada orang yang ingin berurusan denganku nanti? Li Han adalah contohnya, jadi bagaimana orang lain berani bersuara. Semua orang seperti labu botol yang berhadapan dengan serigala liar di depan mereka. Jika mereka bersuara, mereka akan berakhir seperti Li Han, dan mereka tidak sebodoh itu. Suara mendesing. Siapa sangka di saat berikutnya, suara batu yang menerobos udara justru terdengar dari belakang mereka, dan dari kelihatannya, energi yang dikeluarkan oleh batu tersebut bahkan lebih besar dari dua batu sebelumnya. Dalam sekejap, semua orang dalam bahaya, karena siapapun yang dihantam batu itu pasti sial. Sial, Lin Li ini, bukankah kita tidak bersuara? Kenapa kamu masih melempar batu? Semuanya mengutup dalam hati mereka. Saat itu, mereka hanya bisa berdoa agar batu itu tidak ditujukan kepada mereka. 1373. Saya akan memperbarui bab terbaru kelahiran kembali Kaisar Wu sesegera mungkin. Pak! Mendengar suara seperti itu, batu itu menabrak pohon kecil. Kekuatan batu itu langsung membelah pohon kecil itu menjadi dua. Situasi ini menyebabkan dua orang yang berada di samping pohon kecil itu melompat ketakutan. Ketakutan ini secara alami memberi kesempatan kepada serigala liar yang mereka berdua hadapi untuk menggigit mereka. Setelah beberapa kali menggigit dan merobek, keduanya mengalami beberapa luka. Baru pada saat itulah situasinya menjadi stabil. Lin Li, apa maksudmu? Bukankah kita tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kamu masih seperti ini? Beberapa orang mau tidak mau bertanya. Cek cek, awalnya aku ingin melepaskan kalian, tapi sepertinya kalian tidak menyesal sama sekali. Dengan mengatakan itu, Lin Long mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke orang-orang itu. Wuss! Setelah serangkaian suara seperti itu, tiga batu lagi dilemparkan ke arah orang-orang itu. Ketiga batu ini tidak mengenai siapapun, juga tidak mengenai pohon apapun. Namun, mereka masih membuat lihan dan kelompoknya panik. Lin Li, apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan kami? Seseorang bertanya dengan ekspresi cemberut. Meskipun serigala liar sebelum mereka sulit untuk dihadapi, mereka masih bisa menghadapinya jika mereka mempertaruhkan nyawanya. Namun, Lin Long terus mengancam mereka dari belakang, membuat mereka tidak mungkin mengeluarkan kekuatan penuh. Jika mereka membiarkan Lin Long terus bermain-main seperti ini, bahkan jika mereka berhasil membunuh serigala liar ini pada akhirnya, mereka masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Sederhana saja, kalian semua, minta maaf padaku, kata Lin Long dengan tenang. Minta maaf, itu tidak mungkin, lihan mengerutkan kening. Benar-benar, Lin Long tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan batu ke arah lihan. Kecepatan batu itu sangat cepat. Meskipun lihan sudah siap, kepalanya masih dipukul. Pukulan keras seperti itu hampir menyebabkan serigala liar yang dihadapinya menemukan peluang. Dia begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Lihan, ada apa? Apakah kamu tidak akan meminta maaf? Kata-kata Lin Long seperti lonceng kematian saat dia berkeringat dingin. Jika dia tidak meminta maaf, lihan pasti akan melemparkan lebih banyak batu ke arahnya. Oleh karena itu, saat ini, lihan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Lin Li, aku salah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu, kata Lin Long sambil tersenyum. Mengingat kekuatan spiritualnya, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Namun, dia tidak keberatan menggoda lihan saat ini. Lin Li, aku salah. Lihan tidak punya pilihan selain berteriak. Salah. Apakah ini akan berakhir jika saya melakukan kesalahan? Lin Long bertanya. Aku, aku tidak akan menemukan masalah denganmu lagi. Lihan hanya bisa berkata lagi. Apakah sudah berakhir jika kamu tidak mencari masalah? Lin Long bertanya lagi. Apa lagi yang kamu mau? Lihan mengutuk dalam hatinya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya ke Lin Long sekarang. Dia berkata dengan muram, kami akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Itu lebih seperti itu. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata lihan. Kemudian, dia melihat yang lain dan berkata, bagaimana dengan kalian? Kami, tentu saja kami juga akan memujamu sebagai kakak kami, kata yang lain buru-buru. Melihat lihan menundukkan kepalanya, bagaimana mungkin mereka tidak berani menundukkan kepala? Mari kita dengarkan sekarang, kata Lin Long sambil tersenyum. Kakak, kakak, lihan dan yang lainnya hanya bisa berteriak. Hal seperti itu hanyalah sebuah penghinaan bagi mereka, tapi sekarang, mereka hanya bisa melakukan ini. Tidak buruk, tidak buruk, Lin Long mengangguk, lalu berkata, kakak, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kalian bersenang-senang. Dengan itu, Lin Long pergi. Melihat Lin Long yang jahat benar-benar telah pergi, lihan dan yang lainnya menghela nafas lega, dan segera melampiaskan amarah mereka pada serigala liar di depan mereka. Lalu, seseorang mau tak mau bertanya, Saudara Han, apakah kita benar-benar akan memuja anak itu, Lin Li, sebagai kakak kita? Sisanya juga menajamkan telinga mereka. Lagi pula, mereka baru saja menyebut Lin Long sebagai kakak mereka. Apakah kalian bodoh? Itu hanya tindakan sementara. Dengan kekuatan Lin Li, bagaimana dia bisa layak menjadi kakak kita? Li Han tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, dia hanya memanfaatkan fakta bahwa kita baru saja dikepung oleh serigala liar untuk menghadapi kita. Jika kita bertarung satu lawan satu, aku, Li Han, akan mengajarinya sebuah pelajaran dalam waktu singkat. Ya, kakak Han benar. Mendengar kata-kata Li Han, yang lain mengangguk satu demi satu. Nak, tunggu saja, saya pasti akan membalas penderitaan dan penghinaan seperti ini kepada Anda sepuluh kali lebih banyak. Li Han mencibir dalam hatinya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari samping. Siapa ini? Suara seperti itu membuat Li Han dan yang lainnya sangat terkejut. Adegan Linlong membawa begitu banyak serigala liar masih segar dalam ingatan mereka. Kemudian, yang membuat mereka menghela nafas lega adalah Su Wu dan beberapa mentor lainnya yang datang. Melihat Li Han dan yang lainnya berkelahi dengan sekelompok serigala liar, Su Wu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ada begitu banyak serigala liar di sini? Alasan mengapa mereka datang adalah karena mereka mendengar suara aneh di sini. Saya tidak tahu, Linli membawakannya, seseorang segera berkata. Linli, siapakah Linli? Su Wu segera bertanya. Ada begitu banyak murid baru, dan Linlong biasanya tidak mengungkapkan dirinya, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa Linli? Dia hanya mengira itu adalah salah satu dari Li Han dan yang lainnya. Linli pergi, dia tidak ada di sini, seseorang segera menjawab. Mendengar ini, Su Wu tidak berniat untuk terus bertanya. Dia awalnya hanya sedikit penasaran. Sekarang, melihat serigala liar yang dihadapi Li Han dan yang lainnya agak menyedihkan, mereka masih bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, sedikit dari mereka yang tidak berniat membantu. Lagipula, jika mereka membantu, itu sama saja dengan membantu Li Han dan yang lainnya berbuat curang. Awalnya, Li Han mengira Su Wu akan terus bertanya. Melihat Su Wu tidak berkata apa-apa, dia berkata sambil melawan serigala liar di depannya, Mentor Su Wu, bahwa Linli memikat sekelompok serigala liar untuk menghadapi kita, dan kemudian mengancam kita untuk menghadapi kita. Itu sungguh tak tahu malu. Hah, mendengar kata-kata Li Han, Su Wu dan yang lainnya terkejut. Mentor, memang benar begitu. Linli itu memang tercelah. Sisanya berkata satu demi satu. Tanpa diduga, Su Wu mengerutkan kening. Jika dia memikat serigala liar ini ke dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak dikelilingi oleh mereka? Mentor Su Wu, dia menggunakan papan kayu untuk melompati kepala kita dan untungnya terhindar dari kepungan serigala liar ini. Kemudian, dia memanfaatkan waktu ketika kita dikepung untuk mengancam kita, kata Li Han buru-buru. Dia awalnya ingin menunjuk ke papan kayu, tetapi setelah perkelahian tadi, papan kayu itu sudah ditendang entah di mana. Tanpa diduga, Su Wu melanjutkan, saya khawatir kalian bergabung untuk memfitnahnya. Jika dia dikejar oleh begitu banyak serigala liar sendirian, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri sama sekali. Su Wu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Li Han dan yang lainnya, karena menurutnya, kemungkinan untuk melarikan diri dengan selamat saat dikejar oleh serigala liar tersebut sangat rendah. Mendengar kata-kata Su Wu, Li Han dan yang lainnya berkeringat dingin. Mereka buru-buru berkata, Mentor Su Wu, Memang seperti itu. Kalau memang begitu, bukti apa yang kamu punya? Su Wu mengerutkan kening. Buktinya, banyak dari kita yang menjadi buktinya, kata Li Han cemas. Kalian jelas-jelas bersekongkol, bagaimana perkataan kalian bisa dianggap sebagai bukti. Seorang mentor di samping Su Wu menimpali. Mendengar ini, apa yang bisa dilakukan Li Han dan yang lainnya? Mereka hanya bisa menghadapi serigala liar di depan mereka dengan murung. Saya harap kalian tidak memiliki pemikiran seperti itu di masa depan dan menjadi orang yang jujur. Dengan itu, Su Wu dan yang lainnya pergi. Kata-katanya membuat Li Han dan yang lainnya muntah darah karena marah. Sialan, Lin Li, jika aku tidak mematahkan kakimu, aku bukan manusia. Li Han meraung di dalam hatinya. Li Han dan yang lainnya tidak tahu bahwa saat ini, ada seseorang yang sedang mengamati mereka tidak jauh dari mereka. Orang ini tidak lain adalah Lin Long yang baru saja pergi. Lin Long awalnya ingin memberi pelajaran pada Li Han dan yang lainnya, dan alasan dia pergi adalah karena dia merasakan ada pembangkit tenaga listrik yang datang. Benar saja, Su Wu dan yang lainnya datang segera setelah dia pergi. Apa yang dikatakan Su Wu pada awalnya mengejutkannya, tetapi dia merasa lega setelah memikirkannya. Su Wu tidak mengatakan itu untuk melindunginya, tetapi dia tidak percaya bahwa murid baru yang tidak dikenal seperti dia akan dapat melarikan diri dengan selamat dalam keadaan dikelilingi oleh begitu banyak serigala liar. Setelah melirik beberapa kali lagi, Lin Long pergi. Dia secara alami tahu bahwa Li Han dan yang lainnya tidak terlalu tunduk padanya. Alasan mengapa dia tidak pergi untuk memberi pelajaran pada Li Han dan yang lainnya adalah karena Su Wu dan yang lainnya masih berada di dekatnya. Jika dia pergi untuk memberi pelajaran pada Li Han dan yang lainnya, tidak baik jika dia bertemu dengan Su Wu dan yang lainnya. Selanjutnya, Lin Long terus berjalan ke Pegunungan Sing Wu. Tidak lama kemudian, Li Han dan yang lainnya akhirnya membunuh serigala liar tersebut setelah mengeluarkan banyak usaha. Selanjutnya, seseorang bertanya, Saudara Han, apa yang harus kita lakukan nanti? Haruskah kita terus masuk atau menunggu di luar? Apakah kalian sudah melupakan penghinaan yang diberikan Lin Li kepada kita begitu cepat? Li Han berkata dengan dingin. Tentu saja kami tidak lupa. Begitu kata-kata Li Han jatuh, banyak orang langsung merespon. Karena kamu belum lupa, selanjutnya kita tentu harus mencari masalah dengan Lin Li, kata Li Han. Benar, kita harus mencari masalah dengannya. Seseorang menjawab. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi situasi seperti ini lagi? Orang lain khawatir. Jangan khawatir, anak itu kebetulan menemukan papan kayu. Dia tidak akan mendapat kesempatan seperti itu lain kali, kata Li Han. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk terus mengejar Lin Long. Namun, mereka segera menemui masalah, yaitu mereka tidak tahu kemana Lin Long pergi. Saat mereka merasa tertekan, sesosok muncul di depan mereka, dan wajah Li Han bersinar. Dia segera berjalan ke depan dan berkata dengan hormat, adik laki-laki memberi salam kepada kakak senior Leo. Adik laki-laki menyapa kakak senior Leo. Yang lain juga menyambutnya dengan hormat. Ada apa? Apakah kalian murid baru keluar untuk berlatih? Leo bertanya. Ya, Li Han mengangguk, lalu bertanya, kakak senior Lei, apakah kamu keluar untuk misi? Benar, aku sudah selesai, dan aku bersiap berangkat, jawab Leo. Setelah mendengar kata-kata Leo, Li Han menjadi lebih senang lagi, dan dia segera bertanya, Saudara senior Lei, bisakah Anda membantu kami? Bantuan apa? Bantu kami menangani seseorang, Li Han segera berkata. 1374. Meskipun Li Han dan yang lainnya sudah lama tidak berada di Akademi Singwu, mereka semua tahu bahwa Leo adalah tipe orang yang menerima uang untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Karena itu pula Li Han sangat bahagia saat bertemu Leo. Orang yang ingin dihadapi Li Han tentu saja adalah Lin Long. Tentu saja, dia berpikir akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Lin Long, tetapi masalahnya adalah mereka tidak dapat menemukan Lin Long. Lain halnya jika mereka meminta bantuan Leo. Keinginan dan kekuatan spiritual Leo jelas lebih kuat daripada mereka, dan dia akrab dengan medan di sekitarnya. Akan lebih mudah baginya untuk menemukan seseorang. Apakah begitu? Mendengar perkataan Li Han, Leo hanya bisa melihat ke arah Li Han, lalu berkata, namun, kalian semua tahu bahwa aku tidak akan melakukannya tanpa manfaat. Sambil mengertakkan Gigi, Li Han berkata, Senior Lei, bagaimana kalau 20 ribu koin negara abadi? 20 ribu koin negara abadi bukanlah jumlah yang kecil baginya, tetapi untuk menghadapi Lin Long, dia rela berusaha sekuat tenaga. 20 ribu koin negara abadi. Mendengar perkataannya, wajah Leo tiba-tiba menjadi gelap. Apa menurutmu aku ini pengemis? Memintanya untuk berurusan dengan satu orang demi 50 ribu hingga 20 ribu koin negara abadi hanyalah sebuah penghinaan baginya. Senior Lei, kamu salah paham. Kami hanya ingin kamu menemukan orang itu. Jika waktunya tiba, kami akan menanganinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Li Han buru-buru berkata, Apakah begitu? Mendengar perkataan Li Han, ekspresi Leo melembut, tapi dia masih menggelengkan kepalanya, 20 ribu koin negara abadi terlalu sedikit. Senior Lei, 20 ribu koin negara abadi bukanlah jumlah yang kecil, kan? Aku hanya punya uang sebanyak itu, kata Li Han. Kamu harus tahu bahwa pegunungan Sing Wu ini tidaklah kecil. Menemukan seseorang di dalam seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Leo berkata dengan dingin. Lalu bagaimana dengan 30 ribu koin negara abadi? Sambil mengertakan gigi, Li Han hanya bisa mengatakan ini. 30 ribu masih terlalu sedikit. Tanpa diduga, Leo masih menggelengkan kepalanya dan berkata, 40 ribu koin negara abadi lebih seperti itu. 40 ribu, 40 ribu, Li Han hanya bisa berhati-hati. Baiklah, Leo mengangguk, lalu berkata, bayar dulu. Mendengar perkataan Leo, Li Han hanya bisa mengeluarkan uang dari tubuhnya. Namun, dia hanya memiliki 20 ribu koin negara abadi. Namun, dia sudah memutuskan untuk meminta uang dari orang lain, jadi dia segera berbalik dan berkata kepada yang lain, keluarkan uangmu, masing-masing setidaknya 4 ribu koin Yong Su. Sebagai kakak dari orang-orang ini, dia tidak bodoh. Dia tidak akan mengeluarkan uangnya sendiri begitu saja. Setelah saling memandang, orang-orang ini hanya bisa dengan patuh mengeluarkan uangnya. Segera, dia mengumpulkan 40 ribu koin Yong Su. Menerima sekantong uang, Leo hanya bisa mengangguk puas, lalu bertanya, siapa yang kamu cari? Jika dia masih ingin berurusan dengan pihak lain, dia harus mencari tahu siapa yang dicari Li Han dan yang lainnya sebelum memutuskan apakah dia menginginkan uang atau tidak. Tapi sekarang pihak lain tidak ingin dia berurusan dengan mereka, dia tentu saja tidak perlu terlalu berhati-hati. Lin Li, kata Li Han langsung. Lin Li, siapa itu? Leo sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang akan dihadapi Li Han dan yang lainnya pasti adalah seseorang yang terkenal. Siapa yang mengira bahwa itu bukan siapa-siapa? Dia salah satu murid baru kita, Li Han segera menggambarkan penampilan dan pakaian Lin Long. Dia pergi ke pegunungan Singu sendirian. Lalu, Li Han mengucapkan kalimat ini dengan penuh tekanan. Karena dia berani pergi ke pegunungan Singu sendirian, dia mungkin memiliki kekuatan. Aku harus berhati-hati, pikir Leo dalam hati. Kemudian, Li Han menunjuk ke kiri dan berkata, kakak senior Li, dia baru saja pergi ke arah ini. Jika kamu melihat ke sini, kamu pasti dapat menemukannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencarinya. Leo menganggup dan menggunakan jarinya untuk menggambar tanda sederhana di pohon di sampingnya. Lalu, dia berkata, saya akan meninggalkan tanda ini di sepanjang jalan, kalian hanya perlu mengikuti tanda ini. Terima kasih, kakak senior Leo, kata Li Han. Leo tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung berjalan ke depan dengan langkah cepat. Menggunakan akal sehat dan kekuatannya, Leo memperluas jangkauan pencariannya. Dengan kekuatannya, tidak diragukan lagi jauh lebih mudah baginya untuk mencari seseorang dibandingkan dengan Li Han dan yang lainnya. Satu jam kemudian, dia bertemu dengan seorang pemuda yang saat ini sedang berhadapan dengan binatang buas yang telah memakan batu energi kelas 1. Pemuda itu luar biasa tampan, dan dia sendirian. Pakaian kuning muda yang dia kenakan sama dengan yang dijelaskan Li Han dan yang lainnya. Leo berpendapat bahwa dia pasti Lin Li. Dengan pemikiran itu, Leo segera berjalan ke arahnya. Segera, dia tiba di depan para pemuda. Saat ini, pemuda itu baru saja membunuh binatang buas itu. Saat melihat Leo muncul, pemuda itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, kakak senior. Kamu adalah Lin Li, Leo bertanya dengan tenang. Benar, saya Lin Li, jawab pemuda itu. Pemuda ini tidak lain adalah Lin Long, yang baru saja masuk. Bolehkah saya tahu siapa Anda, kakak senior? Ada urusan apa? Lin Long bertanya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Mendengar perkataan Lin Long, Leo sedikit tidak senang. Kita harus tahu bahwa dia cukup terkenal di Akademi Sing Wu. Maaf, saya benar-benar tidak tahu, kata Lin Long jujur. Dia ingin mengetahui beberapa informasi berguna. Hal-hal mengenai orang-orang seperti Leo tidak berada dalam lingkupnya, jadi tentu saja dia tidak mengetahuinya. Wajah Leo berkedut, tapi dia masih menahan amarah di hatinya. Dia berkata dengan dingin, Namaku Leo. Ingatlah itu di masa depan. Kalau begitu, kakak senior Lei, ada urusan apa yang kamu punya? Lin Long bertanya lagi. Lin Long tahu bahwa Leo datang dengan niat buruk. Namun, dia secara alami tidak akan memulai konflik dengannya sebelum dia mengetahui niat pihak lain. Lagi pula, Leo jelas tidak lemah. Tidak banyak, hanya saja ada yang menyuruhku mencarimu, jadi aku datang, kata Leo bangga. Oh, siapa orang itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Dia menduga itu pasti Li Han. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang berkonflik dengannya di Akademi Sing Wu adalah Li Han. Kamu tidak perlu tahu itu. Pokoknya kamu tinggal menunggu di sini dengan patuh, kata Leo. Lalu, bagaimana jika aku tidak mau menunggu di sini? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kamu harus menunggu meskipun kamu tidak mau. Wajah Leo menjadi gelap. Kalau begitu, kakak senior Lei, maksudmu jika aku ingin pergi, kamu akan menyerangku. Lin Long tertawa. Tentu saja, kata Leo tanpa ragu-ragu. Jika itu orang lain, Leo mungkin tidak akan begitu belak-belakan. Namun, dia bisa melihat bahwa kekuatan Lin Long paling banyak berada di puncak artis bela diri kelas 1. Bagaimana dia bisa menganggap serius Lin Long? Tentu saja, dia akan berterus terang. Kalau begitu, kakak senior Lei, aku minta maaf. Aku benar-benar harus pergi, kata Lin Long. Jika dia tidak pergi, mustahil baginya untuk pergi ketika Li Han dan yang lainnya tiba. Dia tidak sebodoh itu. Saat dia berbicara, Lin Long melangkah ke kiri. Begitu dia bergerak, Leo muncul di hadapannya. Berat, apakah kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian? Leo berkata dengan wajah muram. Kakak senior Lei, mau bagaimana lagi? Lin Long merentangkan tangannya. Biar ku beritahu padamu, aku, Leo, telah mencapai tahap pertengahan dari seniman bela diri kelas 2. Jika kamu ingin melawanku, kamu hanya mencari masalah. Leo berkata dengan dingin. Dia tentu saja tidak ingin bertarung jika dia bisa menghindarinya. Mengetahui bahwa dia harus bertarung dalam pertempuran ini, Lin Long segera menelan pil penambah ki tingkat 1. Melihat Lin Long jelas-jelas telah menelan pil energi, wajah Leo langsung berubah muram. Berat, sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Saat dia berbicara, Leo juga langsung menelan pil penambah ki tingkat kedua. Begitu dia menelan pil energi, telapak tangan Lin Long sudah menyerangnya. Kamu mendekati kematian. Sambil berteriak, Leo langsung meninju untuk menghadapi serangan itu. Karena dia merasa Lin Long hanya berada di puncak artis bela diri kelas 1, Leo tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Serangan Lin Long jelas memiliki kekuatan artis bela diri kelas 2. Tidak baik. Saat dia mengutuk dalam hatinya, dia langsung dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Lin Long. Setelah dipukul oleh Lin Long, Leo yang pusing dan pusing berdiri, ekspresinya berubah drastis. Ini karena Lin Long sudah bergegas seperti belatung. Dia tidak hanya bergegas, tapi dia juga memegang pedang rune di tangannya. Meskipun Leo juga memiliki pedang rune, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengeluarkannya dalam keadaan seperti itu? Dia hanya bisa gigit peluru dan menghadapi serangan Lin Long dengan sebuah pukulan. Namun, tanpa senjata, dia sudah terluka ringan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pedang Lin Long? Dengan suara teredam, dada kanannya terkena aura pedang Lin Long, dan kemudian dia terlempar lagi. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia buru-buru mengeluarkan rune suat miliknya. Namun, saat dia mengeluarkan pedang rune, pedang rune Lin Long sudah diarahkan ke tenggorokannya. Saudara Lin, lepaskan aku. Aku pasti tidak akan mempersulitmu di masa depan. Leo buru-buru berkata. Melepaskanmu. Itu tidak mungkin. Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Long pergi? Karena begitu dia melakukannya, mengingat kekuatan dan koneksi Lin Long, dia pasti akan kembali lagi dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia sebaiknya berusaha sekuat tenaga dan langsung membunuh Lin Long. Kakak laki-lakiku adalah guru akademi, Lei Yu. Jika kamu membunuhku, kakak laki-lakiku pasti tidak akan hidup berdampingan denganmu. Leo buru-buru berkata. Karena hubungan inilah Lin Long berani melakukan hal seperti itu di akademi. Kalau tidak, dia pasti sudah ditangani sejak lama. Namun, Lin Long berkata, itulah alasan mengapa aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Kamu, apakah kamu tidak takut dengan guru akademi? Mereka bisa menanganimu dengan satu jari. Leo buru-buru berkata. Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara, pedang Lin Long telah menebas tenggorokannya. Pada saat kematiannya, Leo secara alami diliputi penyesalan. Dia menyesal menginginkan puluhan ribu dolar Yongzu itu. Kalau tidak, dia tidak akan mati di sini. Setelah itu, Lin Long mengambil batu luar angkasa Leo dan mencarinya hingga bersih. Setelah itu, dia menempatkan pedang rune Leo ke dalam batu luar angkasa miliknya. Pedang rune Leo memiliki kualitas yang sama dengan pedang rune miliknya. Itu pasti akan dijual dengan harga bagus. Setelah menyeret mayat Leo ke semak terdekat, Lin Long bersembunyi di samping, menunggu Li Han dan yang lainnya tiba. 1375 Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari depan. Segera, dua orang muncul di tempat Lin Long dan Leo bertarung. Salah satunya adalah Li Han. Eh, kenapa tanda kakak senior Lei berhenti di sini? Secara logika, karena tandanya telah berhenti di sini, kakak senior Lei seharusnya ada di sini. Setelah mereka berdua berhenti, mereka menjadi bingung. Pada saat itulah sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan orang lain. Karena lengah, orang itu langsung dipukul di pelipisnya dan pingsan. Siapa? Li Han terkejut ketika dia melihat ke tempat di mana sosok itu berdiri. Dengan satu pandangan, pupil matanya tanpa sadar mengerut karena orang di depannya tidak lain adalah Lin Long. Lin Li, kenapa kamu ada di sini? Di mana kakak senior Lei? Li Han mau tidak mau bertanya. Kakak senior Li, saya tidak tahu tentang itu. Lin Long menertawakannya. Saat ini, Li Han tentu saja tidak mempedulikan Leo karena Lin Long kini berdiri di depannya. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia bisa mengalahkan Lin Long sepenuhnya. Lin Li, jika kamu tidak melakukan trik sebelumnya, kamu tidak akan mampu mempersulit kami. Jika bukan karena serangan diam-diam, kamu tidak akan mampu mengalahkan Song Hong. Li Han berkata dengan dingin. Song Hong adalah orang yang baru saja dikalahkan Lin Long. Begitukah? Lalu kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu cocok untukku? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana mungkin aku tidak cocok untukmu? Li Han mencibir lagi. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku nanti. Setelah mengatakan itu, Li Han segera mengaktifkan energi di tubuhnya. Baru saja, ketika Lin Long mengalahkan Song Hong, Li Han telah menelan pil penambah ki tingkat 1. Li Han tidak hanya mengaktifkan energi di tubuhnya, dia juga mengeluarkan pedang panjang yang dia bawa di punggungnya. Melihat pihak lain mengeluarkan senjata, Lin Long juga mengeluarkan pedang rune miliknya. Segera setelah pedang rune dikeluarkan, rune segera muncul di bilahnya. Saat ini, Li Han tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Pedang rune, bagaimana Anda bisa memiliki pedang rune? Lin Long tidak bisa diganggu olehnya, dan langsung menyerang dengan pedangnya. Segera, aura pedang segera menebas ke arah Li Han. Li Han tahu bahwa pedang rune sangat kuat, tapi saat ini, di mana dia bisa menghindar? Dia hanya bisa gigit peluru dan menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Pedang Li Han sebenarnya dipatahkan oleh pedang ki Lin Long. Melihat situasinya tidak baik, Li Han berbalik dan melarikan diri. Namun, ekspresinya berubah jelek karena Lin Long sudah menghalangi jalannya setelah dia mengambil dua langkah. Lin Li, kamu hanya memiliki pedang rune. Tanpa pedang rune ini, kamu bukanlah lawanku. Li Han berkata dengan dingin. Dia mengatakan itu tidak hanya untuk memprovokasi Lin Long, tetapi juga untuk mengulur waktu agar yang lain datang. Dia percaya jika yang lain datang, Lin Long pasti tidak akan bisa menandingi begitu banyak orang. Alasan mengapa dia dan Song Hong menjadi yang pertama adalah karena kelompok mereka baru saja bertemu dengan beberapa binatang buas. Li Han takut Leo tidak akan bisa menunggu setelah mengejar Lin Long, jadi dia membiarkan yang lain menangani binatang buas itu terlebih dahulu sementara dia dan Song Hong bergegas terlebih dahulu. Jika dia tahu bahwa dia akan bertemu Lin Long, bukan Leo, dia tidak akan bergegas bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dengan kekuatan Lin Long, bagaimana dia bisa terprovokasi oleh Li Han? Tentu saja, tidak masalah meskipun dia terprovokasi, karena kekuatannya awalnya di atas Li Han. Namun, saat ini, bagaimana dia bisa berpikir untuk meletakkan pedang rune untuk menghadapi Li Han dengan tangan kosong? Menurutnya, hal itu hanya membuang-buang waktu saja. Segera, dia mengaktifkan kembali pedang rune di tangannya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang bergegas dari belakang Li Han. Itu bukan hanya pembangkit tenaga listrik. Sepertinya ada sekelompok binatang di belakangnya. Jelas sekali bahwa pembangkit tenaga listrik sedang dikejar oleh binatang buas. Lin Long tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika tidak, ketika pembangkit tenaga listrik dan binatang buas menyerbu, dia tidak akan bisa membunuh Li Han secara terbuka. Bukan hal yang baik jika orang lain melihatnya membunuh seseorang dari akademi yang sama. Dengan pemikiran itu, pedang rune di tangan Lin Long segera menyerang Li Han. Saat ini, Li Han hanya bisa gigit jari dan menyerang. Namun, bagaimana tinjunya bisa memblokir pedang rune Lin Long? Bang! Setelah suara teredam, pedang rune Lin Long langsung memotong telapak tangan kanan Li Han. Kemudian, aura pedang langsung menyerang dada Li Han. Yang tidak disangka Lin Long adalah ketika aura pedang menyerang dada Li Han, sebuah rune tiba-tiba muncul di dadanya dan memblokir aura pedang Lin Long. Jelas sekali bahwa Li Han mengenakan baju besi rune. Setelah armor rune memblokir serangan itu, Li Han masih terlempar. Namun, yang jelas dia hanya mengalami beberapa luka dan tidak terbunuh secara langsung. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, seorang pemuda dan sekelompok binatang yang mengejarnya muncul di hadapan Lin Long. Dilihat dari pakaian pemuda itu, dia jelas merupakan kakak laki-laki dari Akademi Sing Wu. Tidak hanya pemuda dan sekelompok binatang, tetapi ada juga sekelompok orang yang bergegas dari belakang Lin Long. Kelompok orang ini seharusnya menjadi teman Li Han. Lin Long tahu bahwa dia harus pergi saat ini karena teman Li Han dan pemuda itu dapat sepenuhnya menghadapi binatang buas yang mengejarnya. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Li Han jika dia tetap di sini. Terlebih lagi, Su Wu dan yang lainnya bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Lin Long langsung berbalik dan pergi. Setelah tinggal di hutan lebat selama beberapa waktu, Lin Long keluar. Dengan kekuatannya, dia telah memperoleh tiga batu energi kelas satu. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat dia sebelumnya tersebar. Saat ini, banyak murid juga telah kembali. Segera setelah itu, orang-orang keluar dari hutan lebat satu demi satu. Setelah itu, Lin Long melihat Li Han dan yang lainnya juga berjalan keluar. Li Han, yang tangannya dibalut, tentu saja memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Li Han juga dengan cepat menyadari Lin Long. Setelah melihat Lin Long, dia secara alami memelototinya. Dengan sangat cepat, Su Wu dan yang lainnya juga keluar dari dalam. Setelah menghitung jumlah orang dengan cermat, Su Wu merasa sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tersesat dalam penilaian. Setelah itu, Su Wu memandang para murid dan berkata, setiap orang pasti telah memperoleh tiga batu energi kelas satu, bukan? Terima kasih kepada guru Su Wu, kami mendapatkannya. Semua murid menjawab dengan cara yang sama. Melihat tidak ada yang mengatakan mereka tidak mendapatkannya, Su Wu bahkan lebih puas. Lalu, pandangannya berhenti pada Li Han, dan dia mengerutkan kening. Li Han, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terluka parah? Sebagian besar murid yang datang kali ini terluka, tetapi tidak satupun dari mereka yang terluka parah seperti Li Han. Selain itu, Su Wu juga pernah bertemu Li Han sebelumnya, jadi dia tentu saja terkejut. Mengatupkan giginya, Li Han langsung berkata dengan suara keras, sebagai balasan terhadap guru Su Wu, alasan mengapa aku terluka sedemikian rupa sepenuhnya berkat Lin Li. Dialah yang memotong tanganku. Lin Li. Melihat Li Han menyebut Lin Long lagi, Su Wu mau tidak mau mengulanginya. Lalu, matanya mencari Lin Long di tengah kerumunan. 1376. Melihat ekspresi Su Wu, Lin Long segera berdiri. Kamu Lin Li, Su Wu segera bertanya. Saya memang Lin Li, Lin Long mengangguk. Su Wu segera berkata dengan dingin, Lin Li, apakah yang dikatakan Li Han benar? Apakah kamu benar-benar memotong pergelangan tangannya? Guru Su Wu, Li Han benar. Telapak tangannya benar-benar dipotong oleh saya, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar kata-kata Lin Long, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long akan mengakuinya dengan jujur, terutama Li Han. Dia berpikir bahwa Lin Long pasti akan berdalih. Ekspresi Su Wu menjadi lebih dingin. Dia segera berteriak, Lin Li, beraninya kamu. Kamu bahkan berani menyakiti sektemu sendiri. Lin Long dengan tenang berkata, Guru Su Wu, alasan mengapa saya memotong telapak tangan Li Han adalah karena dia tiba-tiba menyergap saya dari belakang. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya tidak punya pilihan selain menghadapinya. Mendengar kata-kata Lin Long, Li Han tidak bisa menahan amarahnya. Kamu berbohong. Su Wu memberi isyarat agar Li Han tetap diam. Lalu, dia memandang Lin Long dan bertanya, Jadi, kamu lebih kuat dari Li Han. Sebelumnya, Su Wu telah melihat kekuatan Li Han dan merasa bahwa Li Han seharusnya berada di puncak prajurit peringkat satu. Jika Lin Long lebih kuat dari Li Han, maka dia setidaknya harus menjadi prajurit peringkat dua. Oleh karena itu, Su Wu tentu saja penasaran. Lin Long tidak langsung menjawab pertanyaan Su Wu. Sebaliknya, dia berkata, Alasan kenapa aku bisa dengan mudah memotong telapak tangan Li Han adalah karena aku punya pedang rune. Lin Li sebenarnya memiliki pedang rune. Mendengar perkataan Lin Long, semua murid yang hadir sedikit terkejut. Sebelumnya, Lin Long tidak mengungkapkan dirinya, jadi mereka hanya mengira dia adalah orang yang sangat biasa. Siapa yang mengira dia akan memiliki sesuatu seperti pedang rune? Biarkan aku memeriksanya, kata Su Wu. Lin Long segera mengeluarkan pedang rune miliknya. Melihatnya, Su Wu menganggupkan kepalanya. Pedang rune tingkat kuning bermutu tinggi. Tidak heran. Kemudian, dia mengembalikan pedang rune itu. Mendengar kata-kata Su Wu, semua murid yang hadir secara alami memandang Lin Long dengan rasa iri yang tiada taraf. Berpikir bahwa Su Wu bias terhadap Lin Long, Li Han dengan cepat berteriak. Guru Su Wu, dia berbohong. Saya bahkan tidak berpikir untuk menyergapnya. Lalu bukti apa yang kamu punya? Su Wu bertanya. Bukti. Li Han segera melihat ke arah Song Hong dan berkata, Song Hong ada di samping saat itu. Dia melihatnya. Jika bukan karena kakak senior yang lain telah tiba lebih dulu dan para pengikutnya datang terlambat, dia pasti akan membawa keluar para pengikutnya juga. Sepertinya dia adalah temanmu. Jika itu masalahnya, kata-katanya tidak dihitung. Su Wu menggelengkan kepalanya saat melihat Song Hong. Sebelumnya, Su Wu pernah melihat Song Hong dan yang lainnya bersama Li Han. Mendengar kata-kata Su Wu, Li Han ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Instruktur Su Wu, tidak ada orang lain di sekitar saat itu. Karena tidak ada orang lain, lupakan masalah ini. Su Wu langsung memotongnya. Li Han awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Su Wu yang sangat serius, dia hanya bisa menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan dan menerima kesialannya. Lin Long berkata, Terima kasih, mentor Su Wu. Saat ini, Su Wu berkata dengan sungguh-sungguh, Masalah ini sudah selesai, tetapi jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, saya, Su Wu, tidak akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, Su Wu membiarkan mereka kembali ke Akademi Sing Wu. Dalam perjalanan pulang, para pengikut Li Han secara alami bergumam, Lin Li ini terlalu tidak tahu malu. Kemudian, seseorang bertanya, Saudara Han, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Tentu saja tidak, kebencian antara aku dan Lin Li benar-benar tidak bisa didamaikan. Li Han berkata dengan wajah dingin. Tapi, sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kata seseorang dengan lembut. Jangan khawatir, selama kita mengandalkan Tuan Muda Fan, dengan kemampuan Tuan Muda Fan, dia pasti kurang beruntung, kata Li Han sambil mengertakkan gigi. Tetapi bagaimana jika Tuan Muda Fan tidak membantu kita? Seseorang bertanya dengan ragu. Sangat mudah untuk mengandalkan Fan Saoyun, tetapi menurut pendapatnya, Fan Saoyun tidak mau mendengarkan mereka dan menyerang Lin Li. Jangan khawatir, aku punya rencana cemerlang, kata Li Han. Kalau begitu kita akan mendengarkan Saudara Han. Banyak orang langsung menganggupkan kepala. Lalu, Li Han pergi mencari Fan Saoyun. Kali ini, Fan Saoyun secara alami datang untuk mengambil penilaian. Namun, karena dia tidak tahu bahwa Lin Long adalah orang yang menimbulkan masalah baginya di rumah lelang, dia tidak berpikir untuk mengincar Lin Long. Li Han dengan cepat datang ke sisi Fan Saoyun. Bukan hanya dia, para pengikutnya juga datang. Li Han, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Li Han, seseorang di samping Fan Saoyun langsung mengerutkan kening. Saya membawa Saudara-saudara saya ke sini untuk berjanji setia kepada Tuan Mudah Fan. Saya berharap dapat bergabung dengan tim Anda, kata Li Han dengan lugas. Itu mungkin. Mendengar kata-katanya, Fan Saoyun langsung mengangguk. Lalu, dia mengganti topik, kamu punya syarat, kan? Saya berharap Tuan Mudah Fan dapat membantu saya menangani Lin Li, kata Li Han segera. Konyol, kamu ingin Tuan Mudah Fan berurusan dengan Lin Li hanya karena kamu bilang begitu. Seseorang di samping Fan Saoyun berkata dengan dingin. Namun, Fan Saoyun mengangkat tangannya untuk memberi syarat kepada orang itu agar tetap diam. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk bergabung dengan timku. Kamu bahkan ingin aku berurusan dengan Lin Li. Namun, bagaimana kamu akan membalas budiku? Selama Tuan Mudah Fan menanganinya, kami akan melakukan apapun yang diminta Tuan Mudah Fan di masa depan. Kami akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Li Han segera berkata, Benar-benar. Sungguh, jika aku tidak melakukan ini, Tuan Mudah Fan, kamu dapat segera memenggal kepalaku. Li Han mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah berurusan dengan Lin Long. Bagaimana dia bisa peduli pada hal lain? Bagaimana dengan kalian? Fan Sao Yun menoleh untuk melihat pengikut Li Han. Mendengar pertanyaan Fan Sao Yun, wajah mereka berkedut. Semuanya mengutuk Li Han di dalam hati. Mereka mengutuk Li Han karena menyeret mereka ke bawah bersamanya. Namun, bagaimana mereka bisa menyangkal perkataan Li Han sekarang? Jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan melawan Fan Sao Yun. Pada saat itu, mereka hanya bisa berkata dengan wajah pahit, Tuan Mudah Fan, kami juga akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu aku setuju kalian bergabung dengan timku. Tidak hanya itu, aku juga akan membantumu menangani Lin Li, kata Fan Sao Yun segera. Terima kasih, Tuan Mudah Fan. Mendengar kata-kata Fan Sao Yun, Li Han langsung gembira. Setelah Li Han pergi, tidak ada seorang pun di sekitar Fan Sao Yun. Zhao Ting bertanya dengan bingung, Tuan Mudah Fan, Anda hanya menyinggung satu orang setelah menundukkan begitu banyak orang. Ini bagus. Namun, saya penasaran, Tuan Mudah Fan, Anda sepertinya tidak menyukai Lin Li. Mungkinkah itu? Lin Li menyinggungmu. Lin Li itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja aku tidak menyukainya. Lagi pula, sekarang terlalu damai. Akan sangat membosankan jika aku tidak melakukan sesuatu, kata Fan Sao Yun dengan bangga. Meski sebelumnya dia ditipu oleh seseorang di rumah lelang, itu adalah uang ayahnya. Bagaimana dia bisa mengingatnya? Terlebih lagi, dia sudah mendapatkan pil peningkatan kecepatan. Tuan Mudah Fan, Anda benar. Zhao Ting, saya juga tidak menyukai Lin Li. Dia terlalu egois dan tidak peduli pada orang lain. Dia pantas mendapat masalah, kata Zhao Ting. Kata-kata Zhao Ting tidak hanya mengemakan kata-kata Fan Sao Yun. Dia benar-benar punya pendapat tentang Lin Long. Itu karena meski dengan kecantikannya, Lin Long sebenarnya tidak memperhatikannya dengan baik. Seolah-olah tidak ada orang secantik dia di antara murid-murid baru. Tentu saja, jika bukan karena penampilan Lin Long yang luar biasa, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Tuan Mudah Fan, bagaimana kamu akan memberi pelajaran pada Lin Li? Zhao Ting bertanya. Bagaimana? Sederhana saja. Kamu akan tahu kapan kita kembali ke kota Sing Wu, kata Fan Sao Yun dengan ekspresi bangga. 1377 Setelah kembali ke kota Sing Wu, mereka secara alami berpisah. Saat Su Wu dan guru lainnya pergi, Fan Sao Yun memimpin beberapa orang menuju lokasi Lin Long. Tentu saja, Li Han adalah salah satunya. Zhao Ting, tentu saja, mengikuti di belakangnya. Segera, mereka berdiri di depan Lin Long. Lin Long awalnya ingin pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan untuk menyempurnakan pil peningkatan key level 2. Sekarang dia melihat orang-orang ini menghalangi jalannya, dia secara alami berhenti. Bolehkah saya tahu bisnis apa yang dimiliki beberapa dari kalian? Lin Long dengan acuh-ta'acuh bertanya ketika dia melihat beberapa dari mereka berdiri di depannya. Nak, apakah kamu lelah hidup? Tidak bisakah kamu lebih hormat di depan Tuan Mudah Fan? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, seseorang di samping Fan Sao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan Mudah Fan, siapa Tuan Mudah Fan? Saya benar-benar tidak mengenalnya, kata Lin Long dengan tatapan kosong. Orang-orang ini jelas ada di sini untuk mencari masalah dengannya, jadi bagaimana dia bisa berbicara dengan baik? Nak, kamu benar-benar lelah hidup. Wajah Fan Sao Yun langsung berubah jelek. Jika bukan karena ada banyak orang dari Akademi Sing Wu di sekitar mereka, mereka akan menghajar Lin Long. Lin Li, perhatikan baik-baik. Ini adalah Tuan Mudah Fan, Tuan Muda dari keluarga penggemar kota Bela Diri yang meningkat. Anda pernah mendengar tentang keluarga penggemar kota Bela Diri yang meningkat, kan? Itu salah satu keluarga besar. Ini bukan sesuatu yang kecil semut seperti kamu bisa melawan. Seseorang segera memperkenalkan Fan Sao Yun kepada Lin Long. Jadi, itu seseorang dari keluarga penggemar. Saya minta maaf, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Apa yang tidak sopan? Cepat minta maaf pada Tuan Mudah Fan. Pria itu berteriak. Saya minta maaf. Saya tidak meminta maaf kepada siapapun, tidak peduli siapa mereka, kata Lin Long dengan tenang. Nak, kamu benar-benar mendekati kematian. Orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Setelah itu, dia menelan pil penguatki dan ingin memberi pelajaran pada Lin Long. Bagaimanapun, ini adalah kota Sing Wu, bukan Akademi Sing Wu. Dia percaya bahwa dengan perlindungan Fan Sao Yun, dia tidak akan mendapat masalah. Fan Sao Yun tentu saja tidak akan menghentikan mereka. Setelah meminum pil penambaki, orang yang telah menstimulasi energi di tubuhnya segera melayangkan pukulan ke arah Lin Long. Melihat reaksi pihak lain, Lin Long secara alami menelan pil energi dan meninju. Bang! Energi Lin Long menyerang, dan orang itu mengeluarkan, aduh, saat pergelangan tangannya terpelintir. Dia sebenarnya telah langsung dipatahkan oleh Lin Long. Berat, kamu cukup berani. Wajah Fan Sao Yun menjadi semakin jelek ketika melihat situasinya. Tuan Muda Fan, mari kita beri dia pelajaran. Orang lain di sampingnya segera berteriak serempak dan menelan pil energi pada saat yang bersamaan. Saat ini, seseorang di depan mereka tiba-tiba berteriak, apa yang sedang kalian lakukan? Kemudian, tujuh atau delapan orang menghampiri mereka. Melihat orang-orang ini, ekspresi Fan Sao Yun dan yang lainnya berubah, karena orang-orang ini mengenakan seragam penjaga kota Sing Wu. Mereka adalah penjaga yang bertugas menjaga ketertiban di kota Sing Wu. Melihat pemuda yang memimpin, Fan Sao Yun tidak bisa menahan senyum. Jadi itu Kapten Zhang. Para penjaga berada di bawah kendali penguasa kota. Meskipun keluarga penggemar mereka kuat, mereka tidak cukup kuat untuk mengabaikan penguasa kota. Jadi, Tuan Muda Fan, ada apa dengan kalian? Kapten Zhang bertanya. Kami hanya berdebat, kata Fan Sao Yun. Sparing, tidak apa-apa, tapi tidak baik berdebat di jalanan, kan? Kapten Zhang mengerutkan kening. Jangan khawatir, Kapten Zhang. Kami tidak akan melakukannya di masa depan, jawab Fan Sao Yun jujur. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu, kata Kapten Zhang sambil membawa beberapa orang pergi. Kamu beruntung, bocah. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu di masa depan. Fan Sao Yun memandang Lin Long dan berkata dengan dingin. Lalu, dia membawa yang lain pergi. Tuan Muda Fan, itu hanya seorang kapten. Pada saat ini, seseorang di samping Fan Sao Yun secara alami merasa bingung. Seseorang yang mengetahui apa yang sedang terjadi segera berkata, apa yang Anda maksud dengan hanya seorang kapten? Pihak lain mewakili penguasa kota, dan dia jelas melihat kita bergerak lebih dulu. Jika Tuan Muda Fan tidak mengambil kesempatan untuk mundur, Lin Long tidak hanya akan mendapat masalah. Tapi kita juga akan mendapat masalah. Itu adalah kebenarannya, jadi Fan Sao Yun tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja kapten yang mereka temui kali ini tidak memiliki hubungan baik dengannya. Jika dia bertemu seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya, dia pasti akan maju dan menangani Lin Long secara pribadi. Aku akan membiarkanmu bahagia untuk saat ini. Aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu, pikir Fan Sao Yun dingin. Tuan Muda Fan, bocah nakal itu pasti akan keluar untuk menjalankan misi. Ketika saatnya tiba, kita bisa meminta seseorang untuk mengikuti di belakangnya dan menunggu kesempatan untuk menghadapinya, saran seseorang di samping Fan Sao Yun. Ya, itu ide bagus. Fan Sao Yun mengangguk. Namun, Lihan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Fan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan bocah itu. Dia belum keluar untuk misi apapun. Jika itu masalahnya, akan merepotkan untuk menghadapinya. Namun, saya pernah melihatnya pergi ke pasar satu atau dua kali, tambah Lihan. Apakah bocah itu punya cara untuk mendapatkan uang? Seseorang mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Lihan. Tidak masalah apakah dia mendapat uang atau tidak. Guo Ruo, awasi dia dengan cermat. Begitu kamu melihatnya meninggalkan Akademi Sing Wu, segera beritahu aku. Jika saatnya tiba, selama tidak ada penjaga di sekitar, aku, Fan Sao Yun, pasti akan mematahkan kakinya. Fan Sao Yun berkata dengan dingin. Hari ini, Lin Long meremehkannya, yang merupakan penghinaan baginya. Dia secara alami harus menghadapi Lin Long dengan kejam dan memberitahu dia betapa kuatnya dia, Fan Sao Yun. Ya, Guo Ruo segera menjawab. Lin Long tentu saja tidak tahu tentang ini. Saat ini, dia sedang berada di pasar. Selain membeli bahan-bahan, dia juga pergi ke pasar untuk menjual pil kekuatan-kekuatan peringkat 2 miliknya. Dia menjual banyak pil kekuatan-kekuatan peringkat 2. Jika seseorang mengenalinya, itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu, sebelum memasuki pasar, ia mencari sudut terpencil dan mengenakan topi bambu sebelum memasuki pasar. Setelah memasuki pasar, dia menjual pil kekuatan-kekuatannya ke beberapa toko. Dengan cara ini, dia tidak akan menarik perhatian. Setelah menjualnya, dia membeli beberapa bahan untuk menyempurnakan pil kekuatan-kekuatan peringkat 2 sebelum meninggalkan pasar. Setelah kembali ke pasar, selain menyempurnakan pil kekuatan-kekuatan ini, dia masih tinggal di perpustakaan. Suatu malam, beberapa hari kemudian, dia meninggalkan Akademi Sing Wu. Alasan mengapa dia meninggalkan Akademi Sing Wu adalah karena dia ingin membeli suatu jenis bahan. Itu adalah jenis bahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi dia ingin membelinya untuk dipelajari. Sebelum dia meninggalkan Akademi Sing Wu, dia menyadari bahwa seseorang mengikutinya dari dekat. Dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa orang ini adalah pengikut Fan Saoyun. Anda ingin berurusan dengan saya? Aku akan mengalahkanmu di permainanmu sendiri. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berpura-pura tidak memperhatikan apapun dan terus berjalan ke depan. Bagaimana Guo Ruo bisa tahu bahwa dia telah ditemukan? Melihat Lin Long terus maju, dia secara alami mengikuti. 1378 Lin Long tahu bahwa pihak lain tidak akan datang sendiri, jadi dia tidak bergerak pada awalnya. Benar saja, setelah beberapa saat, beberapa orang muncul di belakangnya. Ada total empat orang, dan semuanya berada di puncak peringkat pertama. Setelah itu, hanya empat orang yang mengikuti di belakangnya, dan tidak ada orang lain yang bergabung. Tampaknya hanya ada empat orang ini, pikir Lin Long dalam hati. Setelah menunggu beberapa saat, keempat orang itu tiba-tiba melaju kencang. Mereka sepertinya ingin mengelilinginya. Lin Long tidak berhenti, tapi tiba-tiba mempercepat juga. Keempat orang itu melihat situasinya tidak bagus, jadi mereka buru-buru mempercepat. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah ketika mereka sampai di depan, Lin Long sudah tidak terlihat. Apakah bocah itu menemukan kita? Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi jelek. Kemungkinan besar begitu, kata orang lain sambil mengerutkan kening. Jarang sekali mendapat kesempatan seperti itu, ayo terus mencari, kata Guo Ruo dengan ekspresi dingin. Fan Saoyun tidak ada, jadi dia tentu saja adalah pemimpin yang lain. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba sesosok muncul di depan mereka. Melihat orang itu, mereka berempat terkejut. Karena orang di depan mereka bertopeng, mereka tidak dapat melihat siapa orang itu. Siapa kamu? Guo Ruo mau tidak mau bertanya dengan dingin. Saya berspesialisasi dalam berurusan dengan Anda, kata orang itu. Suaranya agak aneh, dan mereka sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Guo Ruo mengerutkan kening. Pada saat itu, pihak lain tiba-tiba menyerang mereka dengan sebuah pukulan. Orang yang paling dekat dengan mereka berempat buru-buru mengaktifkan energi di tubuhnya dan meninju. Bang! Energinya menyerang, dan orang di sisinya langsung terlempar oleh pukulan pihak lain. Tidak bagus, dia prajurit peringkat dua. Guo Ruo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Karena kekuatan pihak lain benar-benar melebihi kekuatan mereka, tidak bisa dijelaskan jika dia bukan prajurit peringkat dua. Meskipun mereka terkejut, mereka secara alami mengeluarkan senjata dan menyerang satu sama lain. Melihat mereka menyerang di saat yang bersamaan, orang bertopeng itu masih menghadapi mereka dengan tangan kosong. Dia sangat cepat, melihat kecepatan pihak lain, Guo Ruo terkejut. Sesaat kemudian, Guo Ruo hanya melihat bayangan kabur, dan tinju orang itu telah menghantam wajahnya. Bang! Guo Ruo merasakan suara mendengung di kepalanya sebelum dia pingsan. Pada saat ini, serangan dari dua lainnya secara alami meleset. Mereka buru-buru berbalik dan menggunakan senjatanya untuk menyerang orang itu lagi. Namun, mereka sudah kehilangan dua orang. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan pihak lain? Urli Kues mereka menjadi mati rasa ketika energi menyerang, dan senjata di tangan mereka terlempar keluar dari tangan mereka. Kemudian, pihak lain mendekati mereka dan menghempaskannya ke tanah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, mereka sama sekali bukan tandingan pihak lain. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Keduanya mau tidak mau bertanya dengan suara gemetar. Siapa saya? Tentu saja, Anda adalah orang tua Linli. Mengapa Anda membiarkan Anda menindas Linli? Pihak lain bertanya dengan dingin. Tetua Linli, keduanya tercengang. Informasi yang mereka terima adalah bahwa Linlong tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan di kota Singwu. Sekarang setelah mereka mendengar ini, mereka tentu saja bingung. Di mana Fan Saoyun? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Tuan muda Fan sedang sibuk dan tidak bisa datang, salah satu dari mereka menjawab. Begitukah? Itu bagus untuknya. Kakak, tolong lepaskan kami. Kami hanya diancam oleh Fan Saoyun. Kami tidak datang untuk berurusan denganmu dengan sukarela, salah satu dari mereka buru-buru berkata. Bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi, kata pihak lain dengan tenang. Mendengar ini, mereka berdua tentu saja sangat gembira. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan mengatakan, namun, ada syaratnya. Kondisi apa? Mereka berdua buru-buru bertanya. Sederhana sekali, masing-masing dari kalian akan mematahkan lengan kanan kalian sendiri, kata pihak lain. Itu tidak akan berhasil. Keduanya terkejut. Lengan kanan mereka adalah senjata mereka. Sekali rusak, tidak ada gunanya. Bagaimana mereka mau melakukan itu? Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan berkata dengan dingin, kamu hanya bisa memilih antara nyawamu dan tangan kananmu. Kakak, tolong lepaskan kami. Kami benar-benar diancam oleh Fan Saoyun, keduanya hanya bisa menangis dan mengeluh. Cek-cek, aku tidak melihat kalian meratap seperti ini saat bersama Fan Saoyun. Mengapa sekarang anda menyalahkan Fan Saoyun karena anda harus membayar harganya? Pihak lain mencibir. Kami, mereka berdua terdiam. Aku akan memberimu waktu tiga tarikan nafas. Jika lenganmu sendiri tidak patah, aku tidak keberatan mengambil nyawamu. Pihak lain berkata lagi. Melihat situasi ini, mereka berdua hanya bisa mengertakkan gigi dan mengambil senjata di tangan mereka untuk mematahkan lengan kanannya sendiri. Kemudian, pihak lain memanggil Guo Ruo dan dua lainnya. Setelah beberapa patah kata, Guo Ruo dan dua lainnya hanya bisa mematahkan tangan kanan mereka sendiri. Saat ini, Guo Ruo dan tiga orang lainnya berkata dengan getir, kalau begitu, bisakah kita pergi? Kamu boleh pergi. Kembalilah dan beritahu Fan Saoyun bahwa jika dia berani berurusan dengan Lin Li lagi, aku tidak keberatan memotong lengannya juga. Jangan khawatir, kami pasti akan menyampaikan pesanmu. Guo Ruo dan tiga lainnya hanya bisa mengatakan ini. Kemudian, mereka pergi dengan ketakutan. Setelah mereka berempat pergi, orang tersebut melepas topengnya. Wajahnya luar biasa tampan. Siapa lagi selain Lin Long? Alasan mengapa Lin Long melakukan ini adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Tidak mengungkapkan kekuatan aslinya akan bermanfaat baginya. Bagaimanapun juga, keluarga penggemar di belakang Fan Saoyun sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan kekuatannya saat ini. Meskipun meminta mereka berempat untuk mematahkan lengan mereka sendiri akan membuat Fan Saoyun ketakutan, hal itu juga akan menyebabkan dia membalas dengan gila-gilaan. Namun, Lin Long biasanya tinggal di Akademi Sing Wu. Selain itu, dia bisa menggunakan akal ilahi yang kuat untuk bersembunyi, jadi dia secara alami tidak takut. Tentu saja, apapun yang terjadi, dia harus berhati-hati. Jika dia tidak hati-hati, dia akan gagal total. Setelah ini, Lin Long melakukan perjalanan ke pasar. Setelah membeli beberapa barang, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Huang Jian dan yang lainnya. Setelah meminta mereka memberitahunya beberapa informasi penting, Lin Long meninggalkan pasar dan kembali ke Akademi Sing Wu. 1379 Guo Ruo dan tiga lainnya pergi mencari Fan Saoyun segera setelah kembali ke Akademi Sing Wu. Apa yang terjadi dengan kalian? Mata Fan Saoyun membelalak kaget saat melihat lengan kanan mereka hilang. Meskipun dia anak manja, dia tidak bisa menahan gemetar. Tuan Muda Fan, seseorang membantu Lin Li. Setidaknya dia adalah prajurit tingkat dua. Kami bukan tandingannya, jadi kami harus memotong salah satu tangan kami untuk melarikan diri, kata Guo Ruo dengan ekspresi muram. Tuan Muda Fan, mohon tegakkan keadilan bagi kami. Tiga lainnya berteriak. Sejak kapan Lin Li memiliki prajurit tingkat dua di belakangnya, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya tidak tahu, kata Guo Ruo dengan ekspresi pahit. Apakah kamu ingat wajahnya? Fan Saoyun bertanya. Dia menutupi wajahnya, jadi kami tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Guo Ruo menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku akan membalas dendam padamu. Fan Saoyun berjanji. Terima kasih, Tuan Muda Penggemar. Guo Ruo dan tiga orang lainnya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Fan Saoyun. Tuan Muda Fan, kami tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa Lin Li yang melakukannya. Saya khawatir kami hanya bisa menunggu dia keluar, kata seseorang di samping Fan Saoyun. Kita hanya bisa menunggu dia keluar. Apapun yang terjadi, aku, Fan Saoyun, akan memotong lengannya. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat orang di sampingnya dan berkata, King Gao, kamu bertugas mengawasinya. Tuan Muda Fan, jika dia benar-benar memiliki prajurit tingkat dua yang mendukungnya, kita tidak akan menjadi lawannya, kata King Gao buru-buru, khawatir dia akan berakhir seperti Guo Ruo dan tiga lainnya. Jangan khawatir, saya akan meminta pembangkit tenaga listrik di keluarga saya untuk mengambil tindakan, kata Fan Saoyun. King Gao menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Fan Saoyun. Kemudian, King Gao secara alami terus mengawasi Lin Long seperti bagaimana Li Ruo terus mengawasinya. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Lin Long masih belum keluar setelah tujuh atau delapan hari. Kenapa anak ini tinggal di akademi tanpa pindah? Apa dia benar-benar kaya? Bukankah dia khawatir tidak memiliki cukup materi? Fan Saoyun secara alami merasa tertekan ketika mendengar berita ini. Tuan Muda Fan, bukankah Anda dekat dengan senior Xiaobo dari tim penegakan hukum? Seseorang di samping Fan Saoyun tiba-tiba bertanya. Iya, aku berhubungan baik dengan kakak senior Xiaobo. Ada apa? Fan Saoyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita benar-benar bisa menggunakan kakak senior Xiaobo untuk menangkap Lin Li atas tuduhan yang tidak berdasar. Pada saat itu, Lin Li tidak akan bisa mengalahkan kita dengan begitu banyak mulut. Dia pasti akan memastikan bahwa akademi tetap berada di penjara selamanya, kata orang itu sambil tersenyum. Metode ini lumayan. Fan Saoyun menganggup dan berkata, hanya saja kakak senior Xiaobo tidak ada di akademi saat ini. Tuan Muda Fan, Anda salah. Saya baru saja melihat kakak senior Xiaobo di akademi hari ini. Mungkinkah kakak senior Xiaobo telah menyelesaikan misinya? Fan Saoyun mau tidak mau bertanya. Tuan Muda Fan, saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar melihat kakak senior Xiaobo di akademi, kata orang sebelumnya lagi. Baiklah, aku akan pergi melihat kediaman kakak senior Xiaobo, Fan Saoyun segera berkata. Setelah itu, dia keluar dari kamarnya dan menuju kediaman Xiaobo. Yang membuatnya senang, dia benar-benar menemukan Xiaobo di kediaman Xiaobo. Xiaobo adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ketika dia melihat Fan Saoyun, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Fan, apa yang membawamu ke sini? Fan Saoyun adalah Tuan Muda dari keluarga Fan. Selain bakatnya yang luar biasa, Xiaobo tentu saja ingin membangun hubungan baik dengannya. Kakak senior Xiaobo, seperti ini, Fan Saoyun segera menceritakan apa yang terjadi. Lin Li itu benar-benar berani. Dia benar-benar berani mengambil tindakan terhadap rakyatmu. Xiaobo langsung murka saat mendengar perkataan Fan Saoyun. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Fan, karena tidak ada bukti, Anda tidak dapat melakukan apapun pada Lin Li meskipun Anda berada di pihak yang benar. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku datang mencari bantuan kakak senior Xiaobo. Fan Saoyun mengangguk. Bantuan apa? Xiaobo mau tidak mau bertanya. Kami ingin Anda menangkap Lin Li atas tuduhan yang tidak berdasar. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Lin Li mempunyai lidah yang keras, dia hanya akan bisa duduk di penjara akademi selamanya, kata Fan Saoyun sambil tersenyum. Itu tidak bagus, kan? Xiaobo hanya bisa mengerutkan alisnya. Akan lebih baik jika akademi tidak mengetahui hal ini. Jika akademi melakukannya, dia akan mendapat masalah. Kakak senior Xiaobo, karena aku telah meminta bantuanmu, bagaimana mungkin tidak ada manfaatnya? Fan Saoyun terkekeh lalu mencondongkan tubuh ke telinga Xiaobo dan mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Xiaobo tidak bisa menahan senyum. Dia tersenyum dan berkata, Karena Tuan Muda Fan sangat setia, saya, Xiaobo, tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Bolehkah saya tahu kapan Tuan Muda Fan akan bergerak? Besok, besok, kami akan memblokir Lin Li di sudut. Jika waktunya tiba, kakak senior Xiaobo, bawa saja orang-orangmu dan tunggu kesempatannya, kata Fan Saoyun. Baiklah, Xiaobo segera mengangguk. Keesokan harinya, ketika Lin Long keluar dari perpustakaan dan berjalan kembali ke kediamannya, tiga orang berjalan di depannya ketika dia berjalan ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang. Ketiga orang ini juga merupakan tiga murid baru. Namun, Lin Long tidak mengenal mereka, jadi dia tidak berpikir untuk menyapa mereka. Dia tidak menyangka ketika orang-orang ini berjalan melewatinya, salah satu dari mereka justru ingin memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Lin Long mengulurkan tangannya dan langsung meraih lengan orang itu. Ketika dia melihat benda itu di tangan pihak lain, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu adalah pisau pendek. Pisau pendek ini memiliki sarungnya dan dibuat dengan sangat indah. Bahkan ada tanda yang tergambar di gagangnya. Itu jelas merupakan sesuatu yang berharga. Sekilas Lin Long tahu bahwa orang ini mencoba menjebaknya. Ketika Lin Long meraih lengan orang itu, dua orang lainnya juga berdiri di kedua sisinya. Sangat jelas terlihat bahwa mereka bertiga bersekongkol. Melihat orang di tangannya, Lin Long dengan dingin bertanya, Siapa kamu? Siapa aku bukan urusanmu? Kata orang itu dengan arogan. Apakah begitu? Setelah mengatakan itu, Lin Long mengerahkan kekuatan di tangannya, dan orang itu segera mulai berteriak. Melihat situasi ini, dua orang lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mundur ke samping. Segera, enam atau tujuh orang berjalan dari kanan. Melihat orang-orang ini, Lin Long langsung mengerti. Ini karena orang yang memimpin orang-orang ini tidak lain adalah Fan Saoyun. Saat dia datang, Fan Saoyun berteriak, Lin Li, apa yang kamu lakukan? Orang ini ingin menjebaku. Apakah kamu yang berada di balik ini? Lin Long berkata dengan dingin. Tanpa diduga, Fan Saoyun tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia tertawa, dan berkata, Lin Li, benar, aku ingin menjebakmu. Namun, kamu sangat terampil dan pintar, jadi kamu terhindar dari bencana ini. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin mengerumuniku bersama mereka? Lin Long mengerutkan kening. Tentu saja, saya tidak akan berani melakukan itu di akademi, jawab Fan Saoyun. Lalu kenapa kamu tidak nyahlah? Menyingkir, aku masih punya cara untuk berurusan denganmu. Fan Saoyun terkekeh. Pada saat inilah Lin Long mendengar langkah kaki di belakangnya. Berbalik, Lin Long melihat sekelompok orang dari tim penegah hukum berjalan ke arahnya. Orang di depan berteriak sambil berjalan, apa yang kalian lakukan? 1380. Begitu mereka berjalan mendekat, Fan Saoyun segera meneriaki orang di depan. Kakak senior Xiao Bo, kamu datang pada waktu yang tepat. Lin Li ini mencuri sesuatu dariku. Orang-orang dari tim penegakan hukum dipimpin oleh Xiao Bo. Ketika Lin Long melihat ekspresi Fan Saoyun yang tak kenal takut, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Lin Li yang mana yang mencuri sesuatu darimu? Xiao Bo dan yang lainnya tiba di antara Lin Long dan Fan Saoyun. Mereka berbicara dengan suara dingin seolah-olah mereka sedang melakukan tugasnya. Yang ini, Fan Saoyun menunjuk ke arah Lin Long. Pada saat ini, Lin Long sudah melepaskan orang itu sebelumnya. Apa yang dia curi darimu? Xiao Bo bertanya. Dia mencuri pedangku yang berharga. Jawab Fan Saoyun. Setelah mengatakan itu, dia tercengang karena Lin Long dan bawahannya tidak memiliki pedang pendek di tangan mereka. Bawahannya buru-buru berkata, Tuan muda Fan, pedang berharga yang baru saja saya ambil kembali diambil kembali oleh Lin Long. Dia seharusnya menyimpannya di batu luar angkasa. Saat mendengar ini, Fan Saoyun sangat gembira. Dia awalnya ingin menjebak Lin Long karena mencuri melalui Xiao Bo, tapi sekarang, Lin Long benar-benar merebutnya kembali. Dia tidak perlu lagi menjebak Lin Long. Dia segera berkata kepada Xiao Bo, kakak senior Xiao Bo, lihat betapa beraninya dia. Kami jelas-jelas telah merebut kembali pedang berharga itu, tetapi dia sebenarnya berani merebutnya kembali. Dia benar-benar tidak menghormati tim penegakan hukum dan peraturan. Dari Akademi Sing Wu kami. Ketika dia mendengar kata-kata Fan Saoyun, Xiao Bo segera berkata kepada Lin Long, adik laki-laki, apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu mencuri pedang berharga itu? Itu tidak benar, kata Lin Long acuh tak acuh. Itu tidak benar, kamu bahkan tidak berkedip saat berbohong. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Bo dan berkata, kakak senior Xiao Bo, orang ini terlalu tidak tahu malu. Saya sarankan Anda mencari batu luar angkasa miliknya. Pedang berharga saya pasti ada di batu luar angkasa miliknya. Xiao Bo menganggup dan kemudian berkata kepada Lin Long, adik laki-laki, untuk menemukan kebenaran, kami hanya dapat mencari batu luar angkasa Anda. Saya harap Anda mau bekerja sama. Kemudian dia menambahkan, tentu saja, ini juga merupakan cara untuk membersihkan nama Anda. Kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Saya harap Anda mau bekerja sama. Lin Long tersenyum dengan tenang. Kakak senior Xiao Bo, kamu bisa mencari batu tata ruang milikku, tapi aku harap kamu bisa melakukan ini di depan tetua penegakan hukum. Apakah maksudmu kakak senior Xiao Bo, sebagai kapten penegak hukum, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menggeledahmu? Seseorang di sisi Xiao Bo segera berkata dengan dingin. Xiao Bo juga mengerutkan kening karena ini jelas merupakan penghinaan baginya. Kakak senior, kamu salah paham. Aku hanya ingin saksi lain, kata Lin Long acuh tak acuh. Saat Xiao Bo hendak mengatakan sesuatu, Fan Saoyun berkata, kakak senior Xiao Bo, saya setuju dengan ini. Awalnya Xiao Bo ingin menolak syarat Lin Long, namun setelah mendengar perkataan Fan Saoyun, dia langsung menganggupkan kepalanya. Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, dan Fan Saoyun juga menyetujuinya, aku akan membawamu ke tetua penegakan. Terima kasih, kakak senior Xiao Bo. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Selanjutnya, Xiao Bo dan yang lainnya segera membawa Lin Long, Fan Saoyun, dan yang lainnya ke aulah penegakan Akademi Sing Wu. Segera, mereka tiba di aulah penegakan dan bertemu dengan penatua penegakan, Xiong Tian Yun. Xiong Tian Yun adalah seorang lelaki tua berkulit gelap dan kurus. Ketika dia melihat Xiao Bo membawa sekelompok orang masuk, dia tidak bisa menahan cemberut. Xiao Bo, ada apa? Penatua penegakan, ini adalah tuan muda keluarga Fan, Fan Saoyun. Dia adalah murid jenius baru dari Akademi Sing Wu kami. Xiao Bo pertama kali memperkenalkan Fan Saoyun. Fan Saoyun buru-buru menatapnya dengan patuh. Salam, penatua penegakan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bo dan melihat ke arah Fan Saoyun beberapa kali, Xiong Tian Yun mau tidak mau menganggupkan kepalanya puas. Dia memang memiliki penampilan yang mengesankan. Keluarga Fan adalah keluarga besar di kota Sing Wu, dan Fan Saoyun sangat berbakat. Sekarang dia melihat penampilan Fan Saoyun, Xiong Tian Yun tentu saja memujinya. Melihat ekspresi Xiong Tian Yun, Xiao Bo buru-buru berkata, penatua penegakan, alasan mengapa saya membawa saudara muda Fan Saoyun ke sini hari ini adalah karena pedang berharganya dicuri oleh murid Akademi Sing Wu kami. Oh, siapa yang berani? Wajah Xiong Tian Yun langsung menjadi gelap. Namanya Lin Li, kata Xiao Bo sambil menunjuk ke arah Lin Long. Dalam perjalanan ke sini, dia telah berkomunikasi dengan Fan Saoyun dan memastikan bahwa barang Fan Saoyun ada pada Lin Long. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikannya, dan langsung mengatakan bahwa Lin Long adalah pencurinya. Oh, kamu mencuri pedang berharga Fan Saoyun. Xiong Tian Yun segera bertanya sambil menatap Lin Long. Sejujurnya, dia sedikit terkejut dengan Lin Long saat ini karena bahkan saat ini, Lin Long masih tidak panik bahkan setelah ditunjukkan oleh Xiao Bo, yang merupakan kapten tim penegakan. Dan dia tahu karena Xiao Bo mengatakannya dengan pasti, dia pasti punya bukti. Penatua penegakan hukum, Fan Saoyun dan Xiao Bo memfitnahku. Aku tidak mencuri pedang berharga sama sekali, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar kata-kata Lin Long, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Lin Li, siapa yang memfitnahmu? Benda itu ada di batu luar angkasamu. Jika kamu tidak percaya padaku, keluarkan batu luar angkasa itu dan lihatlah. Apa yang salah dengan itu? Dengan mengatakan itu, Lin Long mengeluarkan spes tone miliknya. Sebelumnya, ketika dia melihat Xiao Bo bersekongkol dengan Fan Saoyun, dia tidak membiarkan mereka mencarinya. Sekarang setelah Penatua penegakan berada di tempat kejadian, dia tentu saja tidak khawatir. Melihat Lin Long mengeluarkan spes tone, Xiao Bo segera berjalan mendekat dan ingin mengambilnya dari tangan Lin Long. Tanpa diduga, Lin Long menarik tangannya dan tidak membiarkannya mengambil batu luar angkasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu bersekongkol dengan Fan Saoyun. Mengapa aku harus mempercayaimu? Ada begitu banyak orang di sini, dan aku hanya mempercayai Penatua penegakan, kata Lin Long dengan tenang. Anda. Saat Xiao Bo hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara Xiong Tian Yun. Xiao Bo, biarkan aku yang melakukannya. Xiao Bo tidak punya pilihan selain mundur. Adapun Xiong Tian Yun, dia berjalan tepat di depan Lin Long dan mengambil batu luar angkasa dari tangan Lin Long. Dia tidak langsung mengeluarkan barang di dalamnya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, Lin Li, aku memberimu kesempatan ini sekarang. Namun, jika aku mengetahui bahwa kamu memfitnah Xiao Bo, kejahatanmu akan meningkat, dan kamu akan dikeluarkan dari Akademi Sing Wu selamanya. Besar, di sisi lain, Fan Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ketika mendengar ini. Awalnya, dia sedikit tidak senang saat melihat Xiong Tian Yun melepaskan Xiao Bo. Namun, ketidakpuasannya segera sirna. Nak, lihat betapa sombongnya kamu. Anda pasti melihat hantu kali ini. Xiao Bo juga mencibir dalam hatinya. Awalnya, dia tidak memiliki pendapat apapun tentang Lin Long. Dia hanya mengincar Lin Long karena Fan Xiao Yun. Namun, setelah dipermalukan oleh Lin Long, dia sudah memendam kebencian terhadap Lin Long. Semakin sengsara Lin Long, dia akan semakin bahagia. Penatua penegakan, jika ini salahku, aku tidak akan mengerutkan kening bahkan jika kamu ingin aku mati. Lin Long berkata dengan berani. Baiklah. Melihat ekspresi Lin Long, Penatua penegakan menganggup dan mulai menggunakan akal ilahi untuk memeriksa batu luar angkasa Lin Long. dan mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.